Baik, perkenalkan nama saya Marya Rosari Senui, MIM 180303001, kelas Sosialogia Semester 7. Kali ini saya akan mereview buku kedua, Seminar Masalah-Masalah Sosial, mengenai digital penulisan baru atau novel. Jadi, di sini ada beberapa pertanyaan dan beberapa masukan dari saya mengenai video atau review buku kedua ini. Saya mau bertanya sedikit kepada teman, apa yang kamu ketahui tentang menulis sebuah novel? Baik, menurut saya menulis novel, ya kalau berbicara tentang menulis, menulis itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena dengan menulis, kita bisa menuangkan ide-ide inspirasi dari cerita kita ataupun dari pikiran kita. Dan untuk menulis novel, menulis novel itu satu hal yang sangat menarik bagi beberapa orang yang suka dengan literasi. Jadi, mereka bisa menyalurkan cerita hidup mereka ataupun imajinasi mereka ke dalam sebuah tulisan yang disebut novel. Mungkin bukan hanya cerita yang mereka alami sendiri, mereka juga bisa menulis cerita berdasarkan pengalaman orang lain atau teman-teman mereka. Apakah kamu pernah membuat sebuah novel berdasarkan masalah pribadi atau kehidupan kamu sendiri? Coba ceritakan. Kalau membuat sebuah novel atau menulis novel, saya belum pernah. Karena kita tahu kalau menulis novel itu membutuhkan waktu yang lama dan ya mungkin sedikit rumit untuk saya yang tidak terlalu suka dengan sastra. Tapi untuk menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadi, saya sangat sering. Karena saya juga hobi menuangkan apa yang saya rasakan di buku dairi. Jadi, saya sering menulis terkadang kisah-kisah pengalaman pribadi saya dengan keluarga, dengan sahabat, dan orang-orang spesial. Apa yang kamu rasakan saat kamu menulis novel atau membuat sebuah cerita pendek? Sangat senang lah. Karena kan banyak orang yang hobi menulis dan mereka menuangkan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan. Dan itu merupakan sebuah hobi. Jadi, ketika orang menjalankan sebuah hobi, mereka pasti sangat senang. Dan begitu pun yang saya rasakan. Saya sangat senang ketika saya bisa. Karena saya orangnya tidak bisa menceritakan pengalaman hidup ataupun apapun tentang diri saya kepada orang lain secara... Karena saya tidak bisa menceritakan apa yang saya rasakan secara langsung kepada orang. Sehingga salah satu cara saya untuk mencurhatkan isi hati saya yaitu dengan menuangkan cerita itu ke buku atau ke dairi saya. Jadi, sangat menyenangkan sekali. Seperti yang kita ketahui sekarang, masalah ekonomi atau masalah keuangan itu sudah merasa lela di mana-mana. Di sini penulisan novel juga termasuk suatu usaha. Jadi, itu juga membutuhkan pengeluaran. Di sini saya mau bertanya kepada Anda mengenai, menurut kamu, orang yang kurang mampu itu atau ekonominya lemah, apakah bisa membuat sebuah novel? Menurut saya sangat bisa. Ya, ketika misalnya kita punya potensi dalam menulis sastra, dalam novel, kita bisa menulis novel tanpa kita harus punya biaya yang bisa. Karena ketika orang-orang tahu kita bisa menulis novel dan tulisan kita juga sangat menarik banyak kalayat untuk membaca. Hal tersebut dengan sendirinya pasti akan ada orang-orang yang bisa membantu. Jadi, tidak harus kita punya uang banyak baru bisa kita menulis sebuah novel ataupun cerita begitu. Jadi, menurut saya sangat bisa bagi orang-orang yang punya potensi bisa. Tidak harus dia punya banyak uang. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Ya, baik! Jadi kesimpulan dari video tadi adalah dimana tidak ada masalah atau masalah-masalah ekonomi yang menghambat atau bisa menghentikan seseorang untuk memberikan penulisan atau novel dari masalah-masalah sosial tersebut. Jadi di sini tidak ada apapun yang bisa menghentikan seseorang dalam menulis sebuah novel atau di kalangan online sekarang. Ini kan banyak orang menulis novel dengan secara online dan mempostingnya di beberapa aplikasi novel. Oleh karena itu penulisan digital baru itu sangat penting bagi kita semua agar kita bisa menyalurkan hobi atau potensi kita dalam menulis novel. Sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat menonton!